Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan untuk pembahasannya kali ini kita akan melanjutkan untuk nomor 11 tak lupa untuk kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limbahan rahmat dan karunianya sehingga kita bisa belajar pada kesempatan kali ini mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain berdoa mulai berdoa cukup langsung saja kita lanjutkan pembahasannya berikut ini ini adalah tujuan dari perkawinan monogami nah ingat ada kata kecuali berarti yang bukan merupakan tujuan dari pernikahan monogami apakah itu a. naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa anak-anak b. untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban c. untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis sejahtera dan bahagia d. akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredakan sifat cemburu iri hati dan perasaan b. mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari b. mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari e. akan lebih perhatian terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya sehingga tidak timbul rasa saling curiga nah manakah jawaban yang paling tepat intinya adalah tujuan dari pernikahan monogami itu artinya pernikahan dengan satu istri pernikahan pernikahan dengan satu istri satu istri itu namanya satu istri atau pernikahan monogami baliknya kalau pernikahan dua istri dinamakan dengan poligami nah ini sebenarnya apa tujuan dari pernikahan hanya satu istri ini karena di dalam ajaran agama islam itu seorang laki-laki itu boleh menikahi sampai dengan empat istri ya masna wasulasah warupa tetapi harus berlaku adil nah ini dari persoalan ini adalah tujuannya tentunya mengandung hikmah masing-masing ketika mau memilih untuk poligami atau pernikahan dengan monogami seperti itu ya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana rekan-rekan sekalian apakah yang A B C D atau E jawaban yang paling tepat adalah yang A ini bukan ya naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menawangi anak di masa anak-anak cuman di masa anak-anak saja akan tetapi untuk pernikahan monogami itu menjaga anak sampai dewasa dan juga tidak hanya menyayangi anak saja tapi juga menyayangi istrinya bisa saja orang tuanya menyayangi anak namun istrinya tidak disayangi nah untuk yang B itu bentuk menghantarkan keluarga bahagia dan akan lebih mudah ya ini sesuai sekali dengan tujuannya akan menghantarkan keluarga bahagia lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban karena hanya satu istri untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonisnya sejahtera dan bahagia itu landasan dan modal utama dan pemodalan atau pembinaannya itu lebih harmonis ya jika di lihat dengan nanti memiliki banyak istri akan lebih mudah untuk menetralisir ya menetralisir dan meredam sifat cemburu ya ini biasanya istrinya ketika banyak maka nanti akan timbul kecemburuan satu dengan yang lainnya bahkan istri rasulullah pun juga pernah cemburu dengan satu dengan yang lain dan rasulullah salam memperingatkan kepada istrinya ketika itu maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi akan mengganti dirimu yang lebih baik lagi maka adil tersebut tidak harus berarti sama tetapi sesuai dengan porsinya masing-masing yang yang E adalah akan lebih perhatian terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya yang akan menyimpulnya rasa perhatian antara kedua jenis seorang pasang tersebut sehingga tidak timbul rasa saling curiga nah ini sehingga tidak ada timbul rasa saling curiga setelah tadi halnya tidak saling cemburu itu memang tujuan dari perkawinan monogami jadi yang bukan yaitu yang A naluri langsung saja untuk nomor dua belas naluri kebapakan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak dimasa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang saling menghasihi dan timbul rasa saling percaya timbul rasa saling percaya dan tentram di dalamnya yaitu sakinah mawadah rohmah pernyataan di atas jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai apa apakah itu termasuk dari tujuan atau hikmah atau faedah atau fungsi atau kewajiban jawaban yang paling tepatnya adalah apa itu untuk timbul rasa kasih sayang itu adalah bukan tujuan tapi hikmah hikmah yang diperoleh ketika kita bernikah itu pelajaran apa yang dapat kita ambil ternyata dapat menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap anak-anak jadi untuk soal nomor 11 tadi bukan masuk ke tujuan untuk masih anak-anak tetapi disitu termasuk yang ditanyakan adalah hikmah atau pernyataan hikmah nomor 11 tadi bahwasannya itu adalah hikmah berarti anak luri kebawaan dan ibu berhikmah dalam menangi anak-anak di masa anak-anak ini berarti masuknya adalah hikmah nah ini adalah masuknya hikmah seperti halnya soal nomor 12 yang tadi bisa dibahami berarti ini adalah jawabannya adalah hikmah pelajaran yang dapat kita ambil ketika kita menikah dengan pasang suami istri itu timbulnya kasih sayang untuk menangi anak-anak di masa kecil maupun masa yang dia tumbuh menjadi dewasa ini bukan pernyataan terkait dengan monogami atau poligami yang terpenting ketika dia sudah menikah itu akan timbul rasa kasih sayang antara naluri kebapakan dan keibuan karena mempertahankan anak demi menjaga kehormatan keluarga karena permasalahan anak terkait dengan tanggung jawab orang tua juga selanjutnya nomor 13 ini ada pernyataan menurut Yusuf Al-Kordawi kondisi darurat yang dengannya seorang laki laki dibolehkan berpoligami pernyataan ini ya dari Yusuf Al-Kordawi itu dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut kecuali oh ada kecualinya ingat-ingat disini ada kata kecuali dibolehkan keoligami kecuali berarti pernyataan yang salah berarti bukan anjuran untuk berpoligami tapi larangan berpoligami karena saran istri karena tidak mampu melayani dalam berhubungan suami istri sehingga istri kewalahan ini saran istri untuk menikah lagi ini termasuk dibolehkan karena ada suatu sebab yaitu kewalahan dalam memberikan pelayanan kepada suami berhubungan suami istri yaitu misalkan suaminya dalam kondisinya dia itu seorang yang oversex sehingga setiap hari minta jatah dua kali dan lain sebagainya yang kedua ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan akan tetapi bertanya istrinya ternyata istrinya tidak dapat melahirkan amnak disebabkan karena mandul nah ini karena ada suatu sebab yaitu seorang istrinya mandul yang C diantara suami ada yang memiliki obeserek akan tetapi istrinya memiliki kelemahan sek nah ini kalau ini ada penyakit dari istri kelemahan sek memiliki penyakit atau masa heightnya terlalu panjang tidak teratur heightnya sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemenahan istrinya tersebut nah sedangkan suami kan punya keinginan hasrat nafsu untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya tetapi istrinya memiliki kelemahan atau cacat sebagainya sehingga tidak mempunyai pelayanan dalam berhubungan yang D ini yang D jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki khususnya setelah terjadi peperangan biasanya jumlah wanita itu lebih banyak dibandingkan kaum adam laki-laki yang D yang E ini yang E adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpuligami nah jadi yang paling tepat yang mana yang kecuali dari pernyataan Yusuf Al-Qurduwi berarti disitu sesuatu yang tidak mendesak dan hanya menyeruti nafsunya saja jawaban yang paling tepat adalah yang E karena hanya dia mampu membiayai untuk kebutuhan dalam berpuligami tanpa adanya suatu sebab yang menyebabkan dia itu untuk menikah lagi nanti bisa dipastikan akan menelantarkan istri ya menelantarkan istrinya kalau dia itu seorang hanya mengandalkan kekayaan namun mampu untuk menikah dengan seseorang yang lainnya dan menyakiti hati istri ini tidak diperbolehkan yang lainnya kalau kondisinya mendesak berarti boleh yang di atas ini boleh boleh nah selanjutnya untuk yang nomor 14 kita simak sama-sama bahwasannya alasan alasan diperbolehkan nikah mut'ah di jaman nabi ini juga kecuali di jaman nabi itu sempat diperbolehkan untuk nikah mut'ah karena apa nah pernyataan di bawah ini kebanyakan benarnya berarti yang salah karena apa merupakan keinginan hukum atau ruksoh untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok orang yang imannya kuat dan imannya lemah ini maksudnya orang yang imannya dekat dengan Rasulullah bertambah kuat sehingga dia itu melakukan ibadah kepada tanpa memperdudikan kehidupan sosial di lingkungannya artinya dia sampai tidak mau berhubungan dengan seorang istri atau menikah bahkan mengatakan kepada Rasulullah S.A.W. bolehkah saya ini untuk mandul atau saya ini menjaga diri untuk mengepiri diri saya karena saya sudah nyaman dan terlalu dekat dengan Allah S.A.W. tetapi Rasulullah tidak mengizinkan bahwasannya aku juga seorang nabi aku juga pergi ke pasar dan aku juga makan minum dan saya juga mengikuti betul-betul Allah S.A.W. tidak selalu mata-mata mengasingkan diri di dalam masjid ataupun di tempat-tempat yang sukai ibadah itu ada dua yaitu ibadah mahtoh dan gwe rumah B. sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan yang C. nikah mut'ah termasuk kelonggaran hukum Islam karena ada nilai positif di dalamnya yang D. umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliah ke dunia Islam yang sangat cintanya kepada Nabi hingga sempat berkata kepada Nabi mengepiri dirinya nah ini samanya jawaban dengan yang A tadi karena ia penuhi waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membiarkan para wanita terlantar nah ini tidak dibenarkan ketika itu maka alasan diperbolehkan nikah mut'ah dalam zaman Nabi itu kecuali apa berarti ini malah dibolehkan ya yang ini dibolehkan tidak untuk lalu sendiri tapi juga tidak menelantarkan wanita-wanita pada zaman itu berarti dibolehkan nikah mut'ah nah kemudian umat ketika berada masa transisi ya karena itu pada penetapan hukum Islam yang dari zaman jahiliah jahiliah menuju ke peradaban Islam jahiliah menuju ke peradaban Islam yang B sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju hidup rumah tangga yang sempurna untuk menuju semua tujuan penikah ya ini sama saja yang untuk penetapan dari transisi hukum dan yang itu merupakan keringanan hukum untuk memiliki jalan kurna ini sama saja dengan jawaban yang E tadi jadi jawaban yang paling tepat sangat mudah sekali setelah kita analisis rekan-rekan sekalian yaitu jawabannya adalah yang C nikah mudah termasuk kelonggaran hukum Islam karena adanya nilai positif dalamnya sekarang kan tidak diperboleh kem karena nikah mudah tersebut mengandung banyak sekali nilai negatif negatif karena sangat merugikan sang istri atau seorang perempuan di mata seorang laki-laki tidak ada harganya hanya dibutuhkan nafsu atau untuk memenuhi keinginan sahabatnya tanpa mempeduli kementiasi sayangnya untuk menjaga hukuman sampai di nanti tua hanya beberapa saja dibatasi nomor 15 dibawah ini yang termasuk jakat produktif tradisional jakat produktif tapi tradisional apakah itu kalau jakat konsumtif ada yang modern ada yang tradisional kalau yang konsumtif yang modern itu seperti halnya memberikan biasiswa kepada seorang yang berpendidikan namun tidak memiliki biaya itu namanya konsumtif modern sedangkan konsumtif tradisional itu seperti halnya memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dimakan dan sebagainya sedangkan ini yang ditanyakan adalah zakat produktif tradisional yaitu A modal untuk mendirikan usaha dagang B biasiswa pendidikan keperguruan tinggi seperti yang saya katakan tadi ini adalah konsumtif tradisional konsumtif tradisional konsumtif modern 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 semudian memberikan bantuan makanan pokok ini baru yang konsumtif tradisional memberikan bantuan binatang untuk diternak dan alat tukang untuk bekerja cangkul dan lain sebagainya memberikan pinjaman untuk bisnis online ini termasuk produktif modern bukan lagi produktif tradisional untuk berdagang dan lain sebagainya ini produktif modern modern jadi jawaban yang paling tepat adalah mana B salah yang C salah yang apa modal untuk mendirikan usaha dagang ini termasuk produktif modern untuk dagang modern yang berharap dari pemberi zakat atau penerima zakat nanti bisa menjadi seorang pemberi zakat asal usaha yang dia jalankan bisa berkembang dengan baik jawaban yang paling tepat yang D ini adalah termasuk produktif tapi tradisional itu memberikan bantuan binatang untuk diternak dan alat tukang untuk bekerja jadi begitu ya rekan-rekan dapat dibahami sekalian bahwasannya zakat itu terbagi menjadi dua tadi yaitu konsumtif ada tradisional dan modern ada produktif tradisional dan produktif modern mungkin itu saja penjelasan dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf tetap semangat belajar bersama-sama semoga kita dalam yang terbaik dari apa yang kita tempuh saya akhiri subhanakohumma wabihamdika asadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh